Selamat pagi semuanya Pagi ini saya akan bahas aspek biomedis diet keto Jadi judulnya itu seperti bahan seminar atau bahan tesis mahasiswa S2 Biomedic Jadi tren diet keto itu Asalnya sebetulnya dari pengobatan epilepsi pada anak Yang tidak mempan Jadi sudah pakai obat tetap kejang Ternyata diet keto bisa membuat pasien menjadi lebih stabil kondisinya Tapi diet keto itu diberikan hanya temporer atau sementara saja Setelah itu diberikan setelah obatnya menjadi bisa lagi dengan obat Dia dihentikan diet keto Karena diet keto itu secara metabolik Nanti kita akan bahas itu tidak baik bagi tubuh Sekarang memang digunakan untuk terutama untuk menurunkan berat badan Topiknya yang jadi permasalahan adalah Apakah aman bila kita melakukan diet keto jangka panjang Jalur pembentukan kalori Jalur pembentukan kalori itu ada tahapannya Tahap yang pertama adalah tahap metabolisme karbohidrat Jadi metabolisme karbohidrat itu adalah jalur awal Jalur pertama Setelah itu ada metabolisme lipid atau lemak Dan yang terakhir adalah metabolisme protein Nah kondisi fasting atau puasa di mana gula darah turun Itu memang kalau karbohidratnya memang sudah habis ya Karbohidrat di dalam gula darah itu dipertahankan 70 ya Kalau kurang dari 70 itu bahaya Jadi kalau sampai ada yang bilang Karbohidrat atau gula adalah sumber atau ibu dari segala penyakit itu jelas salah ya Kamu kehilangan karbohidrat atau glukosa dalam waktu 3 menit aja udah mati otak Jadi sampai di mana ya tadi ya Nah kondisi fasting Kondisi fasting puasa gula darah turun ya Nah itu terjadi juga kalau kita membutuhkan kalori yang dalam jumlah banyak Misalnya kita perlu eksersis dan kerja berat Itu terjadi metabolisme lipid Akibatnya terbentuk memang badan keton Seperti itu ya Nah apakah sampai terjadi ketoasidosis Nanti kita bahas lagi selanjutnya ya Kemudian Terima kasih dokter Agung udah nonton ya Ada Prof Wimpi terima kasih juga Kemudian apakah diet keto Itu menyebabkan ketoasidosis Memang sebetulnya Tidak sampai terjadi ketoasidosis Kenapa tidak sampai terjadi ketoasidosis Karena Tubuh orang Pada tubuh orang yang sehat tentunya ada mekanisme kompensasi Jadi kalau sampai terbentuk badan keton Tubuh menjadi asam Kondisi tubuh menjadi asam Ada mekanisme kompensasi respiratorik Dan kompensasi metabolik Ya Nah Sebetulnya yang bikin tubuh menjadi Berat badannya menjadi turun itu Konsep utamanya dari dulu sampai sekarang itu adalah Kalori intake lebih kecil daripada kalori ekspenditur Begitu ya Jadi jumlah kalori yang masuk itu lebih kecil Daripada jumlah kalori yang keluar Sehingga Berat badan menjadi turun Ya Karena ada terjadi metabolisme Lipid dan Bahkan bisa terjadi metabolisme protein Kondisi pH harus dipertahankan Jadi pada Kondisi orang sehat Atau orang normal Itu terjadi kompensasi respiratorik Jadi tidak sampai terjadi Kondisi ketoasidosis Juga Selain itu juga Terjadi kompensasi metabolik oleh ginjal Namun hal ini Sangat berat Buat organ tubuh Dalam bekerja Mengatur Kompensasi tersebut Apalagi kalau keton bodis yang dihasilkan itu banyak Kerja tubuh tentunya menjadi lebih berat Jadi oleh sebab itu Kalau mau diet keto Apalagi yang udah umur 40 tahun ke atas Konsul sama dokter gizi Kalau punya penyakit tertentu Itu harus hati-hati Kita juga harus Konsultasi oleh Kepada Dokter spesialis Seperti itu ya Nah Banyak pelaku Diet keto itu Bilang ya Bahwa Oh beda Kondisi Ketoasidosis sama diet keto Itu berbeda Ya Kalau Diet keto Keton yang dihasilkan oleh diet keto itu Katanya normal Ya Memang betul normal Sebenarnya pada pasien diabetes mellitus Bedanya apa sih Kalau pada pasien DM Gula darah katanya tinggi kan Sedangkan pada pas Pada orang yang diet keto Gula darahnya rendah Tapi sebetulnya Dua-duanya sama kondisinya Kalau pada pasien DM Memang Jalur metabolisme karbohidratnya Mengalami gangguan kan Entah itu insulin Atau reseptor pada Pankreasnya Begitu Jadi Tidak bisa terjadi metabolisme karbohidrat Jadi meskipun kita makan Karbohidrat sedikit Di dalam darah Tidak bisa dimetabolisme Jadi tinggi Gula darahnya Nah Oleh karena Tidak bisa terjadi metabolisme karbohidrat Pada pasien DM Maka Terbentuk Dia lewat jalur metabolisme lemak Untuk menghasilkan energi yang Dibutuhkan secara berlebih Begitu Pada Pasien DM Yang normal Itu sama Orang diet keto Juga sama Terbentuk Keton body Dan Terjadi kompensasi Sehingga Tidak terjadi keto Asidosis Tapi Pasien DM Itu lama-lama Terjadi kerusakan organ kan Karena Terjadi kerusakan organ Akibatnya Kalau tidak bisa Menggunakan energi Dari karbohidrat Dia gunakan energi Dari lipid Dan dari Bahkan dari protein Nah itu bahaya sekali Sehingga menyebabkan Kondisi tubuh Mengalami keto Asidosis Nah itu yang Berbahaya Karena dia tidak bisa Melakukan kompensasi Kompensasi respiratorik Apalagi ya Kompensasi metabolit Juga tidak bisa Akibatnya Asidosis Nah itu kondisi yang bahaya Sedangkan pada orang normal Masih bisa Tapi kalau sampai Organnya rusak Sama aja kondisinya Jadi oleh sebab itu Kesimpulannya adalah Diet keto Boleh-boleh aja Tapi kalau sampai Berlebihan Dalam jangka Yang Jangka waktu Yang mungkin panjang Kita khawatirkan Memperberat kerja Organ Dan takutnya juga Ada beberapa orang Yang punya genetik Mungkin Pasien DM juga Ada yang punya genetik Kalau Jalur metabolisme Lipitnya juga Ternyata terganggu Itu kondisinya Bakal bahaya banget Begitu Jadi oleh sebab itu Hati-hati Kalau kita menerapkan Diet keto Konsultasi Pada spesialis Dizi Kalau kita punya Penyakit tertentu Misalnya Penyakit apa ya Metabolik lainnya Konsul juga Dengan spesialis Penyakit dalam Sekian dari saya Semoga bermanfaat Mohon maaf Ini sinyalnya putus-putus Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya